Jadi manusia-manusia itu, kalau dia zuhur itu melawan fitrah tubuhnya, dia tetap bisa kerja cuma gitu-gitu kerjanya. Mana yang dia mau paksa, ayo semangat, fundraising, satu-satu. Nggak bisa otaknya udah turun. Dahlah memang asli otaknya turun. Tidak, coba tidak. Orang tanya sama saya, kok bisa banyak ide, banyak konsep, terus kayak nggak capek-capek. Saya bilang itu amalannya. Sebelum subuh saya mandi, sebelum zuhur saya tidur. Jadi abang kakak, yang baik yang dirahmati Allah, kita diciptakan Allah ini untuk beribadah. Maka inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mahmati lillahi rabbil alamin. Kencing jadi ibadah nggak? Buang air besar jadi ibadah. Tidok, makan. Apa lagi? Temenung, nguap. Allah minta aku beribadah. Nggak ada yang lain. Jadi jangan sampai salah. Aku mau kerja untuk memberi nafkah. Jangan. Bilang, saya mau beribadah. Bentuk ibadahnya adalah berdagang. Bentuk ibadahnya adalah bekerja di sebuah perusahaan. Jadi ibadahnya nomor satu. Produknya apa? Jualan. Saya mau ibadah. Ngapain? Tidur, istirahat. Memberi hak tubuh. Ya Allah, kasih hak tubuh saya. Istirahat, saya mau istirahatkan tubuh saya. Karena ini perintah Rasul. Kayak tidur sebelum zuhur itu, koilu lah. Jadi nanti ini saya tak tahu cemana nerapkannya di internal. Tapi ini harus dilakukan gitu. Cuma, ya itu tadi. Saya adalah umat Rasulullah yang sedang berusaha meneladani keperibadian beliau. Kalau saya jam 11 itu, ya kan? Saya jam 11 itu bagi saya sudah close. Sudah tidak boleh lagi ngapa-ngapain. Saya pasti bilang saya ada urusan, balik ke rumah. Itu saya tidur. Ngapain? Contoh Nabi, itu ya. Kalau Andung takut kebablasan, Tidur di ruang-ruangan. Itu. Kok saya sudah tak ada urusan? Ustaz pengasuh, Baring tidur-tidur ya saya. Nah mungkin supaya aman, Tidur di masjid. Jam 11 dah. Wakil pengasuh nyontohkan dulu. Istirahat, istirahat, istirahat. Walau pun cuma nyandar-nyandar gitu. 10 menit, 15 menit. Cobalah rasakan. Siapa yang sudah mulai praktek koilu lah? Siapa ada yang belum? Sudah coba koilu lah Adang. Belum pernah coba ya? Harus coba. Itu grafik tubuh manusia. Itu diteliti, ada risetnya. Nah kodarullah yang riset kok non-muslim gitu loh. Yang risetnya malah non-muslim. Grafik manusia itu, Kalau sudah zuhur, Itu turun. Kalau antum subuh ya, Kalau antum salat subuh. Antum bangun subuh, Jam 4 kan, Sejam segini nih. Itu begitu masuk, Begitu masuk waktu zuhur, Begitu masuk waktu zuhur, Itu langsung, Apa? Dia grafiknya turun. Nah, Ini antum, Tidak disuruh ngapa-ngapa. Tidak disuruh? Ngapa-ngapa. Cuma disuruh ngapa? Cuma disuruh tidur. Di Jepang, Di China, Di Tiongkok sana, Tidur sebelum zuhur itu, Jadi kurikulum sekolah. Saya pernah kirim ke, Ke grup amal pendidikan, Kalau tidak salah. Tidak. Bentar ya. Oh, bukan sini. Nah, ini. Saya kirim ke, Telegram. Kita lihat ya. Bagaimana sekolah-sekolah di China, Ini, Konsep sekolah di China, Ciri khas sekolah dasar di China adalah, Ada waktu tidur siang. Sekolah di Handan Hebei ini, Punya ide bagus, Meja dan kursi diatur, Sehingga bisa tidur tempat, Bisa, Jadi tempat tidur. Habis makan siang, Tidur dan bangun segar, Belajar lagi. Nampak tak? Meja kan itu? Mulai orang ribut. Nanti kalau budak-budak suruh tidur, Kebablasan tak belajar lagi. Ini tengok. Sebelum saya lanjut, Saya mau ngomong satu ya, Ini sunnah rasul, Tidak untuk didiskusikan. Tidak untuk diperdebatkan. Kau tak mau, Udah diam, Jangan banyak omong. Kalau kau mau kerjakan, Kerjakan. Kalau saya, Saya kerjakan. Titik udah. Cuma disuruh tidur ya. Tidak suruh perang, Kemedan perang, Ngasah pedang, Tidak. Apa instruksi sunnahnya? Tidur. Kita masih berdebat, Minta syafat sama Rasulullah. Orang lain, Tidak percaya sama Nabi Muhammad. Tuh, tengok tuh tulisan Arab tuh. Arab gundul tuh tulisannya. Nah, Lucu-lucu budak-budak tuh. Gurunya ngawasin. Awas tidur semuanya. Nah, mungkin ada yang lagi Tidak tidur nih, Senyum-senyum. Tidak. Bangun sebelum, Mandi sebelum subuh. Ya kan? Mandi sebelum subuh. Dan tidur Sebelum zuhur. Apa sunnah rasul Yang mau dipraktekan? Mandi sebelum subuh. Tidur sebelum zuhur. Tapi tempat kerja saya, Ustadz, Begini, begini, begini. Kau bisa pilih. Tuh. Iya Ustadz, Keponakan saya Di Jepang dan Taiwan Juga yang setara SD Sama TK Sama SD Ada jadwal tidur siang. Jadi manusia-manusia itu Kalau dia zuhur tuh Melawan fitrah tubuhnya, Dia tetap bisa kerja Cuma Gitu-gitu kerjanya. Mana yang dia mau paksa, Ayo semangat. Fundraising. Satu, Tidak bisa otaknya Dia turun. Dalam memang asli Otaknya turun. Apa instruksinya? Belakang-belakang tuh Kakak-kakak tinggal tutup hijabnya Habaring lah situ Begelimpangan lah kita. Azan berkumandang kan Pasti bangun. Kalau tidak kan disolatkan. Jam 11 Sekarang hari ini zuhur Jam 11.48 Oke, jam 11.15 11.20 tuh Pokoknya setengah jam sebelum zuhur Off semuanya. Udah lah, Nggak pergi kita pikir-pikirkan Instruksikan dah 30 menit sebelum zuhur Semua ke masjid dah Mau bareng, Mau buleng-guleng, Mau golek-golek, Terserah 11 Eh 30 menit bang Jadi nggak bisa jam 11 Nggak bisa Pokoknya tengok waktunya Nanti MKP bikinkan instruksinya Mana usah sudar nih 11.30 30 menit sebelum zuhur Berarti 11.48 Berarti mundur 30 menitnya 11 lewat 18 Hari ini 11.48 Anak saya kerja di pabrik semen konj Kalimantan Wajib tidur sebelum zuhur Tuh, tengok Kerja di pabrik tuh Kita yang kata ngurus-ngurus Wajib-wajib Wajib-wajib Nggak ada lagi urusan 30 menit Sebelum zuhur Tiduk Apa instruksinya Tiduk Awas kita main HP Kalau yang main HP Sita HP-nya Wakafkan langsung Wah dia ikhlas Seneng Kenapa kalau tak sedih HP bodoh Palak dia Tiduk Coba tidur Orang tanya sama saya Kok bisa banyak ide Banyak konsep Terus kayak Nggak capek-capek Saya bilang Itu amalannya Sebelum Subuh saya mandi Sebelum zuhur Saya tidur Biar 10 menit 15 menit Itu fayat Fatih Ara Bunda Jadi alarm semua Sunnah Rasul Kita adalah umat Nabi Muhammad Yang sedang Meneladani Kepribadian beliau Nah sekarang yang mau Diteladani Kepribadiannya apa Tidur Antum cuma disuruh Tidur T-I-T D-U-D-U-R Bobo Apa Dah setengah jam Sebelum zuhur Instruksikan semuanya Berhenti Stop Check to dump Rumah Aisyah Dan lain-lain Nggak ada Ketahuan nanti Itu yang offline Nah tandanya Nanti matikan mode pesawat Crek Gitu dah Cas HP Nggak ada lagi interaksi Jadi nanti kita ketahuan kan Siapa-siapa yang posting Di grup Menjelang-menjelang zuhur Itu ketahuan Berarti nggak tidur Sunnah Rasul SPP dah Surat perintah pengasuh Saya dulu nggak paham Mengapa mamak saya Suruh saya tidur Bagi saya tidur Siang itu Siksaan gitu Karena masih nak main Otaknya Rupanya setelah saya besar Gini tahu Tidur siang itu Ternyata Sunnahnya Rasul Khoilullah Namanya bukan Khoilullah Bacanya Khoilullah Ini sunnah yang Sudah Rasulullah itu sebenarnya Tidurnya tiga kali Mbak Aisyah Lalu beliau bangun Tengah malam Sekitar jam satu Jam dua gitu Habis bulu tahajud Nanti menjelang subuh Beliau tidur lagi Sebentar Bangun-bangun Azan Menjelang azan Kalau kami ikut yang itu Kebablasan Ya sudah Tiru tidur yang siang Jadi apa Perintahnya Meneladani perintah beliau Tidur Kapan Sebelum zuhur Itu waktu terbaik Sebelum zuhur Sebelum zuhur Wah banyak yang baru Baru tahu nih Bayangkan tadi tuh Bunda kita tuh Bunda Mundar Wiyar Sudaryo Ayah anda nih Ayah anda kita Dah tidur Sunnahnya Tidur sebelum zuhur Mandi sebelum subuh Ngapain tidur Beribadah Kepada Allah Ngapain tidur Allah pengen kita Habis zuhur tuh Produktif Siapa yang dulu Pernah nengok saya Waktu rapat Penuh Saya masuk Ke ruangan pimpinan Langsung tidur Matikan lampu Ada kan Dulu waktu rapat-rapat Majelis ke pengasuhan MK dulu Saya bilang Saya masuk kamar Yang lain masih ngobrol-ngobrol Saya tak ada urusan Tidur saya Leb ilang Di mobil Kalau misalnya perjalanan tuh Disuruh tidur Enggak disuruh yang lain Mandi sebelum subuh Tidur sebelum Zuhur Udah ya Jadi perintahnya apa nih Perintahnya disuruh ngapain Nantuk Disuruh tidur T-I-T-D-U-D-U-R Bobo Mengapa Allah Mengapa Allah menciptakan kita Mengapa Allah menciptakan saya Karena Allah ingin manusia Menjadi khalifah Pemimpin di muka bumi Bermanfaat Berkontribusi Tidak sekedar Menghabiskan nasi Apa Bermanfaat Berkontribusi Tidak hanya menghabiskan Nasi Nah Langsung rame nih Pasti nih Kalau kerja di kantor Gimana ustad Nanti Kalau tidur dikira Udah lah Kalau mau tidur Tidur aja di rumah Jangan ngantor Mau jawaban yang asli Atau jawaban yang menyenangkan Kalau jawaban yang menyenangkan tuh Sabar Ya gak apa-apa Ya inallah Ma'asobirin Nah gitu jawaban yang menyenangkan tuh Saya pernah ditanya di Jepang gitu juga Jadi gimana ustad Kami nih kerja di Jepang Harus mengurus orang Kadang-kadang kami terlambat Sholatnya begini Begini Mau jawaban yang senang Atau jawaban yang Yang asli Yang senang ustad Oh ya sudah Gak apa-apa Namun juga kakak sedang berusaha Mencari nafkah itu ibadah Gitu-gitu lah jawabannya Kalau jawaban yang asli ustad Keluar tempat kerja tuh Apa gak Gimana Jawaban yang asli gimana Emang mati ke kita Kalau berhenti kerja tuh Banyak orang tuh takut Gak berani Dan saya dianggap provokator gitu Memprovokasi orang untuk ini Kalau antum di tempat kerja Justru malah membuat antum jauh dari Allah Terus antum mau bawa bekal apalah Untuk mati nanti Kira-kira bosmu bertanggung jawab Untuk akhiratmu nanti Coba jawab Mereka tanggung jawab gak Banyak orang loh Yang udah bekerja puluhan tahun Begitu pensiun Dikasih jam dinding ya Sama baju batik Itu pun kebesaran baju batiknya Teman-teman semua Kita nih pasti balik ke kampung Makanya harus tahu Saya nih mau kemana Mau kemana saya Jawabannya Balik kampung yang sesungguhnya Nama kampung itu adalah Akhirat Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton